Intro Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tensura lagi yaitu Light Novel Vol. 16 Dimana kali ini kita akan melihat pertarungan antara malaikat pembunuh Zalario melawan Trainee Lalu kita juga akan melihat peningkatan kekuatan dari anak buahnya Rimuru yaitu Benimaru, Soe, Sion dan lain-lainnya Ini adalah video pertama gue dimana gue langsung mengambil Light Novel Vol. 16 Kalau untuk Vol. 15 ke bawah kan rata-rata kreator-kreator lain sudah membuatnya Jadi saya akan membuat langsung dari Vol. 16 Bagi kalian yang suka dengan channel ini, walaupun baru video pertama silahkan klik tombol subscribe-nya Biar gue lebih semangat lagi buat video selanjutnya Oke jangan lama-lama lagi langsung kita gaskin, selamat menyaksikan Chapter 1 Kisah Pengkhianatan Yang Tak Terungkap Kaisar Rudra atau harus aku katakan Michael dan Demon King, Feltway telah pergi Itu belum diselesaikan, tapi perasaan itu mempengaruhi mereka Masih ada unsur kegelisahan yang tersisa Tetapi untuk saat ini, Rimuru ingin merayakan bahwa setiap orang selamat dan sehat Penanggulangan pasca perbaikan dan masa depan akan didorong ke belakang terlebih dahulu Hanya saja, Karion, Frey dan yang lainnya sedang ada dalam tidur evolusi Jadi, Rimuru memerintahkan Testarosa untuk diam-diam mengirim mereka kembali Maaf merepotkanmu saat kau lelah juga, kata Rimuru Tolong jangan khawatir tentang kami, tolong istirahatkan dan pulihkan dirimu Meski agak memalukan, aku akan menerima kebaikannya untuk saat ini, kata Testarosa Ada hal lain yang perlu dipikirkan ketika semuanya sudah tenang Tetapi, saat ini Rimuru dipenuhi ide untuk melakukan pesta dahulu Kesempatannya langka, dan mereka mencoba mengundang Leples Tetapi, pihak lain sepertinya sudah pergi pada saat Diablo pergi menjemputnya Pria itu juga merindukan teman-temannya dengan caranya sendiri Jadi, setelah dipikir-pikir, lebih baik tidak memanggilnya ke sini, kata Rimuru Kesepakatan untuk bertarung bersama masih berlaku Dan jika terjadi sesuatu di sana, Rimuru berniat membantu, jadi biarkan mereka untuk saat ini Jadi mereka kembali ke ibu kota Rimuru Tetapi, saat itulah Rimuru menerima laporan yang tidak terduga Sebuah sudut di luar kota dibakar habis Kerusakannya tidak sebesar yang terlihat karena adanya perlindungan dari gel Kebakaran dicegah agar tidak menyebar dengan menghancurkan bangunan di sekitarnya Dan hanya luka ringan yang diderita oleh para personel Namun, berita terbaiknya adalah Jumlah korban tewas adalah nol Tapi, ada juga kabar buruknya Meski begitu, semuanya telah terjadi dan sekarang telah berakhir Dan tidak ada gunanya panik sekarang, kata Rimuru Rimuru berniat untuk mendengarkan laporan dari gel terlebih dahulu Namun, orang-orang yang mengantri untuk melapor kepada Rimuru bukan hanya gel Lokasinya adalah Aula Perjamuan Para eksekutif yang sangat aktif kali ini telah mengambil tempat duduk mereka Dan Suna, Haruna, dan anak buah Gokchi bergegas pergi dan menyiapkan makanan untuk semua orang Kursi di sebelah kanan Rimuru ditempati oleh Veldora yang masih dengan keras kepala menolak untuk meninggalkannya Bahkan mengetahui bahwa dia tidak berniat untuk mendengarkannya Jadi, Benimaru duduk di sebelah kiri Rimuru Sementara Sion dan Diablo berdiri di belakang Rimuru seperti biasa Persiapan mereka untuk mendengar laporan itu sudah sempurna Diablo tidak mengatakan apa-apa Dan Sion pergi makan dengan semua orang pada awalnya Tetapi Sion bersikeras menunggu sampai setelah itu Gail sedang duduk di hadapan Rimuru dan Adalman dengan perasaan gelisah yang tenang berada di tempat di seberang Benimaru Ia juga tampaknya telah berhasil menyelesaikan evolusinya dengan sedikit perubahan pada atmosfer tubuhnya Di seberang Veldora duduk Ramiris Sementara Traini dan Beretta berdiri di belakang kursi untuk melayaninya Setelah mereka ngobrol-ngobrol, tiba-tiba seseorang berteriak Peringatan, ada penyusup Alpha si kepala operator berteriak dengan keras Mendengar ini, semua orang segera mengalihkan pola pikir mereka ke mode pertempuran Cepat tampilkan di layar Setelah Beretta memberi perintah Sebagian dari layar utama terbelah dan mulai menunjukkan tempat invasi Melihat sosok memberdiri tempat itu, Ramiris tidak bisa tetap diam tetapi berteriak dengan terkejut Tunggu, bukankah itu malaikat? Bukan hanya dagingnya yang terpengaruh tapi juga kerusakan yang terjadi Dia mengeluarkan perasaan yang cukup berbahaya Faktanya, para penyusup memang sangat asin Dengan pakaian putih bersih ditutupi dengan peralatan mitos yang memancarkan cahaya hitam dan emas Rambut hitam panjang yang seakan membawa cahaya yang nampak seperti cahaya bintang yang terfragmentasi yang semakin menonjolkan keindahan orang ini Tiga pasang dari enam sayap putih bersih di punggung orang ini semakin meningkatkan tingkat perhatiannya Perhitungan nilai energinya sudah diselesaikan Alpha menutup mulutnya Ada apa? Laporan saja sekarang Atas desakan trainee, Alpha mulai tenang kembali Meskipun itu hanya spekulasi, eksistensi poin individu yang di terdepan ini bernilai lebih dari 3 juta Lima di belakangnya masing-masing dari individu itu diperkirakan memiliki 400 ribu hingga 700 ribu Pernyataan Alpha itu seakan membekukan udara di ruang kendali Aku tidak menyangka ini menjadi super awakent Lagi pula itu adalah serapin Ramiris berhenti di tengah kalimatnya Bereta mengangguk sebagai balasan Lalu melanjutkan untuk menjelaskan Itu masalah yang cukup menyulitkan Dan pihak lain juga berperingkat S Sekarang penjaga lantai sedang tertidur Akan sedikit sulit untuk menghadapi musuh seperti itu Tapi Tidak baik jika tidak melakukan apa-apa bukan? Seolah membantu menenangkan Ramiris yang panik Yang menjawab adalah trainee Yang memulai dengan senyuman lembut Sebelum membuka mulutnya Itu benar nyonya Ramiris Jadi biarkan aku keluar dan menghadapi musuh itu Seolah ingin mengikuti trainee Kira dan Doris pun ikut berdiri Tentu saja aku akan pergi denganmu Kakak aku juga ikut denganmu Mendengar ini Ramiris bukannya menenangkan diri malah semakin panik Tunggu 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 Kalian memang menjadi lebih kuat Tapi kalian tetaplah tidak sebanding dengan mereka secara nemerik bukan? Baiklah tidak masalah Eksistensi poin hanyalah referensi Jadi mari kita gunakan kesempatan ini Untuk membuktikan kekuatan rombongan Lady Ramiris kepada semua orang Mendengar ini Tira dan Doris menganggukan kepala mereka juga Ramiris mencoba menghentikan mereka Tetapi tidak dapat melakukannya dengan baik Tetapi praktek menempatkan semua bahaya pada Toret Tienyes Yang indah sekarang tidak dapat ditoleransi sebagai tuan rumah Lady Ramiris sayangnya akan sangat sulit untuk mengukur waktu Kita tidak bisa membiarkan musuh mendekat ketika penjaga lantai sedang tertidur Meninggalkan sisi lain dalam bahaya yang mungkin akan menghancurkan fasilitas penting Saat ini hanya ada satu pilihan untuk diambil Aku juga siap untuk menyerang Dan ku harap anda akan memberi aku izin Feldora sekarang sudah keluar Dan orang terkuat disini sekarang adalah Keris Dan untuk alasan inilah dia mengucapkan kata-kata ini dengan kesadaran bahwa dia harus melakukan sesuatu Tuan Beretta Tugas menjaga Lady Ramiris adalah milikmu Dia mengerti Aku akan menjaga Lady Ramiris Beretta tidak jauh di belakang Dan karena ketiga saudara perempuan daerat akan menyerang Dia pasti satu-satunya yang tersisa yang bisa menjaga Ramiris Alpha dan gadis-gadis lain memiliki pikiran yang sama Dan semua anggota yang hadir berdiri dan bersumpah untuk menjaga Ramiris Shinji dan yang lainnya tidak setuju dan membuka mulut mereka Kami akan melakukan yang terbaik juga Oh iya kami telah menerima begitu banyak perawatan disini Jadi kami harus membayarnya kembali Setuju Ditambah lagi ada gelang kebangkitan Jadi kamu bisa terus mencoba bahkan setelah kamu mati Tepat Kita tentara kekaisaran seharusnya sudah lama terbunuh Dan sekarang kita punya kesempatan untuk membuktikan diri Memang jika tidak Aku akan dimarahi Tuan Gedora Suasana di ruang kendali telah meredah Karena kelima pria itu masih berbicara dan tertawa Balikan dengan musuh kuat mereka di hadapan mereka Ramiris pertama-tama menarik nafas dalam-dalam Lalu menunjukkan senyum yang luar biasa cerah Kalau begitu lakukan yang terbaik untuk membunuh musuh Bahkan jika kau mati Kau masih bisa dibangkitkan Jadi kerahkan segalanya Raja naga kecil juga akan ada disana untuk membantu Jadi pastikan untuk bisa menang Semua orang mengganggu pada kata-kata itu Kemudian tugas-tugas diberikan satu sama lain Dan tindakan dengan cepat dimulai Penyusup yang dirasakan Ramiris sebenarnya adalah Zalario Bawahan utama dari Demon King Feltway Zalario malekat pembunuh asli Seperti dua malekat pembunuh yang tersisa Memerintahkan seluruh ras sebagai perwira tinggi Yang dikenal sebagai tiga laksmana dari ras Pentom Suku penampakan Dan sebagai perwira tinggi dari pasukan kuat yang dipimpinnya Dia akan biasanya tidak berada di garis depan Namun kali ini Feltway memberikan perintah mutlak Untuk memanfaatkan peluang bagus yang diberikan Feltgren Untuk melakukan penghancuran labirin Dan memastikan semua untuk memusnahkan target Melihat bagaimana berakhirnya pasukan kekaisaran yang sebelumnya yang telah menyerbu labirin Zalario telah mendengarnya dari Feltway Jadi dia menganggapnya sendiri bahwa tentara yang lemah hanya akan menghalangi Satu-satunya orang yang dia bawa adalah lima jenderal Kelima orang ini yang awalnya adalah malaikat unggul Seperti malaikat bijaksana atau malaikat seted Semuanya telah memperoleh jumlah mana yang sebanding dengan yang dimiliki raja setelah menjadi ras Pentom Orang pertama yang mengambil langkah maju adalah Traini Salam semuanya sebagai pengganti dari Master Labirin Ini Lady Ramiris Aku Traini, Keris, dan yang lainnya telah datang untuk menyembutmu Aku tidak ingat jika diriku pernah mengundang kalian semua Tapi bisakah anda memberitahuku siapa kalian dan kenapa kau disini Traini tersenyum ketika dia mengucapkan kata-kata ini Tetapi tidak ada sedikitpun senyum di matanya Dia mengamati pergerakan lawan dengan kewaspadaan maksimal Dan selalu mempertahankan postur siaga untuk situasi apapun yang mungkin terjadi Sebelum datang ke sini, Traini telah memperkuat dirinya sepenuhnya Dia menempel pada Raja Roh Angin yang sekarang bisa dipanggil Mengubah kekuatan Raja Roh menjadi sesuatu yang sepenuhnya miliknya Bahkan dalam pertarungan yang lama dengan Leblis Traini baru saja menaiki Wind Minded Dari High Spirit dan dalam dirinya Sejak saat itu, Traini dikatakan telah menunjukkan kemampuannya di langkah pertama permainan pembukaan Jumlah mana dari Raja Roh yang diubah menjadi existence point sekitar 1 juta Biasanya meningkatkan sejumlah besar kekuatan dalam tubuh akan membebani Traini Yang exist pointnya hanya 600 ribu Namun sekarang mereka berada di pintu labirin Tepat di mana mereka dapat hidup kembali Bahkan jika mereka mati Traini tidak perlu khawatir tentang beban fisik dan dapat menantang lawannya dengan sekuat tenaga Berdiri satu langkah di belakang Traini Aura Carys sama sekali tidak kalah dengan yang sebelumnya Bahkan jika lawan memiliki lebih dari 2 kali lipat jumlah mana Carys menganggapnya enteng dan tidak gentar Bagaimanapun, Carys biasanya selalu berlatih langsung untuk lawan-lawannya dengan kehadiran Veldora yang luar biasa Ada beberapa contoh di dunia ini di mana orang-orang seperti Gopta bisa mengalahkan lawan yang memiliki kekuatan beberapa kali lipat Belum lagi fakta bahwa dia sekarang memiliki teman yang dapat diandalkan Jadi Carys yakin jika dirinya akan menang Itu luar biasa Awalnya aku telah mendengar bahwa tidak ada kekuatan tempur yang tersisa di labirin Tetapi aku tidak menyangka bahwa masih ada orang yang kuat hingga selevel itu Ups, aku belum memperkenalkan diri Namaku Zalario Salah satu dari 3 laksmana yang dipercayakan kepada pasukan oleh Demon King Lord Feltway Zalario membungkuk dengan anggun Dari gerakannya saja dia tampak berpengalaman seolah-olah dia adalah aktor terkenal di atas panggung Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak membuat orang merasa bersyukur Dia menggunakan sikap seperti itu untuk meremehkan Traini dan yang lainnya Sama sekali tidak mempertimbangkan anggota personil dari labirin Apa yang dipikirkan olehnya nampak dengan sangat jelas Traini sangat marah tentang itu Tapi dia tidak cukup bodoh untuk kehilangan akal sehatnya Ada kesalahan saat berhadapan dengan Leplais Jadi dia melakukan yang terbaik untuk mempertahankan sikap tenang Dan mencoba untuk menjaga percakapan tetap ke jalan Jadi begitu Tuan Zalario dari 3 laksmana ya Maafkan aku Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya Zalario hanya tersenyum kembali pada kata-kata Traini yang sedikit provokatif Ya, meskipun cukup terkenal di dunia lain Aku sudah lama jauh dari dunia ini Kita semua adalah orang asing di dunia ini Orang asing ya Ya, jadi kami tidak akan mencari kepuasan dalam hal itu Tujuan sebenarnya Zalario datang adalah untuk membunuh Masayuki Traini melompat ke udara Lalu mulai meminik Zalario dari atas Melepaskan bilah tak terlihat Yang tak terhitung jumlahnya sebuah gerakan yang bahkan tak bisa dihindari Traini Bilah penghancur yang tak terlihat Ini berisi properti spesial Dan memiliki kekuatan yang bisa memotong menembus apapun bahkan dimensi sekalipun Selain itu Terungkap pada saat itu juga Trik ini menyerupai fenomena yang telah didokumentasikan dalam database labirin sebagai spatial distortion defense field yang Zagion kuasai Trik pertahanan yang membatalkan berbagai serangan atribut atau pemotongan spesial secara mutlak Di sisi lain, Ramiris tidak melakukan apa-apa selain menonton pertempuran Sementara penyusup adalah masalah besar Ada sesuatu yang jauh lebih rumit untuk ditangani Dan itu memengarahkan orang-orang di wilayah metropolitan untuk berlindung Wilayah metropolitan yang telah diisolasi secara paksa ke dalam labirin tidak bisa lagi dikatakan aman Sekarang setelah Feldora keluar Jika Feldora kalah dalam pertempuran Wilayah metropolitan akan secara otomatis dan langsung berubah kembali ke tempatnya semula Setelah sekian lama pertarungan terjadi Semua anak buah Rimuru turun tangan Akhirnya pertarungan pun dimenakan oleh pihak Rimuru Saat Rimuru akhirnya selesai merenungkan Ada ketukan di pintu Itu adalah Benimaru yang dibimbing oleh Shuna Apakah anda memanggilku? Aku dengar ini wawancara pribadi Apakah ada yang ingin anda tanyakan? Kata Benimaru Setelah duduk berhadapan-hadapan dengan Rimuru di sofa Benimaru bertanya seperti ini Mungkin dia dulu mengharapkan sebuah penting menutup percakapan Tapi sayangnya tidak Maaf ini hanya iseng Ingin tahu Ya bukankah kekuatan semua orang meningkat secara dramatis selama pertempuran ini? Kau juga bisa mengukur kehadiranmu di labirin Jadi aku ingin memahami kekuatan bertarungmu dengan baik Begitu ya Itu sangat penting Kata Rimuru Mendengar penjelasan Rimuru ekspesi Benimaru menjadi cerah Dia sepertinya berharap ditanyai tentang kehidupan pengantin baru Dan itulah mengapa dia menjadi begitu formal Ya aku juga peduli tentang itu Tapi bukankah itu akan memaksa dan pelecehan seksual untuk bertanya lebih lanjut? Kata Rimuru yang bisa membaca pikiran Benimaru Begitukah? Orang itu soe berkata Hmm Hanya karena kau dapat berevolusi dengan lancar Itu berarti kau telah melakukan semua yang keperlu kau lakukan Kau sangat terlambat dalam hidup Kupikir aku harus memberimu beberapa pertolongan Saat Benimaru membicarakannya Kakak Senyumnya dibayangi oleh senyum suna yang memengirimi kuehnya Kekuatan penghancur itu begitu kuat Sampai-sampai punggung seseorang akan membeku Apakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak sopan di depan Lord Rimuru? Maafkan aku Tidak bisikah inti Benimaru mengalahkan suna Jadi Tuan Rimuru Seharusnya aku tidak mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu kepada kakakku Seharusnya aku memarahinya Kata suna Itu benar Aku akan berhati-hati Tidaklah baik memilih untuk menolak pada saat ini Aku sangat memahami masalah ini dan menunggu suna dalam suasana yang baik Ini jelas ku hilangkan dan rasanya hambar kerena sangat membuat stres saat makan Saat suna menarik peralatan makan untuk keluar dari ruangan Benimaru dan Rimuru merasa sangat lega Fuhh itu gagal Ya kau harus memikirkan waktu dan kesempatan ketika kau mengatakan hal-hal seperti itu Begitu ya Awalnya aku tidak menyukai cerita ini Jadi mengapa menjadi seperti ini? Benar Mungkin ada yang melakukannya Tapi bagiku rasanya kau pamer Mari kita tunggu nanti Lalu Siel mengonfirmasi status Benimaru seperti yang diinginkan sebelumnya Nama Benimaru Eksistensi poin 4.397.000 Red Lotus 1.140.000 Ras Flame Spirit Oni Divine Master Spirit Berkah Rimuru Blessing Gelar Flare Lord Sihir Sihir Rohati Kemampuan Skill Ultimate Blazing Sun Lord Amaterasu Resistensi serangan fisik tidak valid Pengaruh alam tidak valid Anomali keadaan tidak valid Resistensi serangan spiritual Resistensi serangan ilahi Seperti ini Itu sangat kuat Skill Ultimate Blazing Sun Lord Amaterasu Diperoleh dengan mengorbankan skill untik Generalissimo Dan kekuatannya termasuk Thinking Acceleration Universal Perception Demon Lord Haki Will Control Like and Head Control Space Control Dan Multiple Barrier Menurut pengakuan Ciel Itu juga mencerminkan sebagai dari kekuatan Felgrin Meskipun Benimaru tampaknya mendapatkan kemampuan tertinggi Yang diperoleh melalui kekuatannya sendiri Ciel mengatakan jika dia hanya membantu sedikit Tapi ini benar Eksistensi poin Benimaru sendiri melebihi 4 juta Ditambah dengan memegang pendang Red Lotus Saja akan meningkatkannya hingga 1 juta lebih Ini lebih tinggi dari Ruminas Kebetulan tidak ada cara untuk menyembunyikan eksistensi poin Eksistensi poin Mungkin Lalu Soei pun masuk menggantikan Benimaru Setelah duduk berhadapan Aku menggurutu ke Soei Aku sedang berbicara tentang dirimu Jangan terlalu menggoda Benimaru Heh Orang itu terlambat berkembang di tempat-tempat aneh sejak sebelumnya Menurut pendapatku Jika kita tidak langsung ke itinya Dia akan terus mengoment Oh Itu poin yang bagus Bagaimanapun Benimaru telah mengatakan bahwa Tidak ada cara untuk berevolusi tanpa penerus Dan dapat dimengerti bahwa Soei akan khawatir Baiklah Mari kita berhenti disitu Lalu ada pemikiran tentang evolusi milikmu Soei dipengaruhi oleh evolusi Benimaru Nama Soei Eksistensi poin 1.280.000 Rush Fair Oni Medium Divine Spirit Dark Spirit berkah Shadow of the King Gelar Dark Shinobi Sihir Atau Sihir Roh Gelap Kemampuan Skill Ultimate Monshadow Lord Tsukoyomi Resistensi serangan fisik tidak valid Pengaruh alami tidak valid Anomali keadaan tidak valid Resistensi serangan mental Sangat kuat Resistensi di semua lini juga sangat bagus Jika Anda ingin mengalahkan Soei Anda harus dapat menggunakan serangan suci Atau keterampilan pedang suci Atau keterampilan tertinggi Kemampuan Soei diberikan kepada King of Moonshadow oleh Chiel Dan mereka kaya dan beragam Termasuk percepatan pemikiran persepsi universal Mata bulan Pembunuh satu serangan Overdrive Operasi spiritual Keberadaan paralel Space operation Multiple barrier Hei, apa benar kau menggunakan keberadaan paralel? Atau krimuru Aku sangat terkejut Sehingga mau tidak mau Aku harus bertanya Dan Soei menjawab dengan tenang Ya, tidak mungkin memiliki banyak dari mereka pada saat yang sama Seperti pada Felgrim sama Tapi aku cukup percaya diri untuk menggunakannya Meski hanya ada satu Itu memang sesuatu yang harus dipercaya Satu saja sudah cukup dalam hal ini Bahkan Soei hampir tidak bisa dihancurkan Namun yang pantas disebutkan secara khusus adalah mata bulan kan Dengan ini bayangan dapat dimanipulasi sesuka hati Dan berbagai hal dapat dilakukan tanpa disadari pihak lain Dan cakupan pengaruhnya luas Sehingga seluruh kota berada di bawah pengaruh Tidak hanya untuk kemampuan khusus pengumpulan intelijen Tapi juga untuk pembunuhan Orang berikutnya yang akan diwawancari adalah Gabil Yang datang setelah makan malam Ho 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 Karena panggilan Tuan Rimuru Aku Gabil Aku datang berkunjung Hari ini atau lebih tepatnya malam ini Gabil juga penuh energi Aku mengatakan kepadanya bahwa itu malam hari Dan untuk diam dan duduk Gabil masih berbudi luhur ini Tetapi pertumbuhannya juga luar biasa Lalu Ciel pun mengonfirmasi Nama Gabil Existensi poin 1.263.000 Rush Dragonese Medium Divine Water Spirit Berkah Rimuru Blessing Gelar Dragon Lord Sihir Roh Gelap Kemampuan Skill Ultimate King of the Moon Moonmaker Skill yang melekat Magic Sense Super Sense Dragon Scale Armored Black Breath of Inflammation Black Thunder Break Resistensi Pembatalan Rasa Sakit Resistensi Anomali Keadaan Resistensi Pengaruh Alami Resistensi Serangan Fisik Resistensi Serangan Spiritual Resistensi Serangan Ilahi Tanpa sadar Dia telah mencapai Indeksitas yang dapat Menyaingi Soe Hadiah Utama Gabil King of the Moon Adalah Mahakaryaciel Kemampuannya tidak akan rendah Hanya karena tidak diperoleh Dengan sendirinya Justru karena Gabil memiliki Kemampuan adaptasi Untuk memperoleh Kekuatan tersebut Lima Kekuatan Utama Adalah Percepatan Berpikir Perubahan Takdir Operasi Tak Terduga Space Operation Dan Multi-Field Boundaries Dan jika kau dapat Sepenuhnya Mengontrol kekuatan Yang meluap Kau juga dapat Mempelajari Demon Lord Haki Salah satu Yang paling kuat Adalah Perubahan Takdir Yang dibatasi Sekali sehari Tetapi berpotensi Mengubah Benda pertempuran Melawan yang lebih Kuat Dari dirinya Apa yang terjadi Jika seorang Selain Gabil Mempelajarinya Jika Diablo Yang memperoleh Perubahan Takdir ini Dia mungkin akan Menjadi yang terkuat Yang tak terbantahkan Selanjutnya Adalah Gelt Nama Gelt Eksistensi Poin 2.378.000 Ras Oak King Berkah Rimuru Blessing Gelar Barrier Lord Mantra Sihir Pemulihan Kemampuan Skill Ultimate Gourmet King Beelzebub Resistensi Pembatalan Nyeri Pembatalan Anomali Keadaan Resistensi Pengaruh Alami Resistensi Serangan Fisik Resistensi Serangan Spiritual Resistensi Serangan Ilahi Setelah Gel menerima Proposalku CL yang menunggu Segera melakukannya Ini adalah Kekuatan dari Percepatan Berpikir Magical Sense Demon King Haki Super Speed Regeneration Predesi Kantong Perut Isolasi Kebutuhan Perbekalan Correded Foot Iron Wall Perwalian Substitute Surface Space Operation Multipe Barrier Super Smell Full Body Armor Yang memiliki kekuatan Dengan sedikit Degradasi dari King of Glutony Memiliki dari Terbi Memiliku dan terdiri Dari berbagai skill lainnya Dengan memberdayakan Bawahan dengan Protection Grain Seluruh pertahanan Bisa dibentuk Gel juga secara Pribadi dapat berbagi Kerusakan yang Dirtima oleh Teman-temannya Dengan menggunakan Iron Wall Dan Substitute Service Corrosi adalah Skill penyerang Dan bertahan yang sama sekali Tidak berfokus pada Pertahanan Tetapi juga berharga Di sisi ofensif permainan Ide yang bagus Untuk Gel Yang berspesialisasi Dalam penjagaan Untuk memanfaatkan Kemampun ini Yang sangat unik baginya Selanjutnya adalah Rangga Nama Rangga Eksistensi point 4.340.000 Rise Defense Wolf Upper Defense Spirit Wind Spirit Wolf Berkah-berkah Rimuru Gelar Starload Sihir Sihir Roh Angin Kemampuan Skill Ultimate Stellar Wind Lord Hoster Resistensi Serangan fisik Tidak valid Pengaruh alam Tidak valid Anomali negara Tidak valid Resistensi serangan spiritual Resistensi serangan ilahi Ras serangga juga Membawa kealian Tadi aku sangat perhatikan Sepertinya Itu semua baik Daripada dewa asli Yang dipercaya Di perbatasan Apakah tidak apa-apa Dengan penguacalian Sewai yang mungkin Diperlakukan sebagai Roh pengikut Benimaru Seolah-olah Ras membawa keilahian Jika eksistensi point Melebihi 2 juta Tidak yakin Tapi itulah yang aku rasakan Dibutuhkan beberapa Contoh lagi Tapi persepsi ini Seharusnya benar Bagaimanapun Eksistensi point Yang bernilai Lebih dari 1 juta Adalah saints Dan jika melebihi 2 juta Itu bisa menjadi dewa Ini tidak sama dengan dewa Konsepsual Tetapi ini adalah Simbol yang kuat Yang dapat dipercaya Eksistensi point Rangga sebenarnya Melebihi 4 juta Ini dapat disaingi oleh Binimaru Tanpa taishownya Dalam evolusi Yang menakutkan Selanjutnya adalah Kumara Existensi point 1 juta 1 juta 899 ribu Rush Heavenly Star Nine Tail Spirit Upper Tear Earth Monster Spirit Berkah Rimuru Gelar Jumeric Lord Sihir Roh Bumi Kemampuan Skill Ultimate Mythical Beast Lord Bahamut Skill yang melekat Beast Demon Control Beast Demon Unity Resistensi Pembatalan serangan fisik Pembatalan anomali keadaan Resistensi pengaruh alami Resistensi keserangan spiritual Resistensi serangan ilahi Butuh beberapa waktu Dan sepertinya berhasil Kumara diberi Skill Ultimate Mythical Beast Lord Bahamut Yang mencakup 6 kekuatan Thinking Acceleration Universal Perception Demon Lord Haki Gravity Manipulation Space Manipulation Multiple Barrel Dia bahkan dapat Mengganggu planet Tampaknya memanipulasi Berbagai macam gravitasi Ras Kumara juga telah berubah Binatang berekor 9 itu Berevolusi menjadi Heavenly Star Nine Tailed Spirit Selanjutnya yang menaik Mengingat kekuatannya adalah Apito Eksistensi poin 775 ribu Ras Star Was Medium Divine Spirit Wine Spirit B Berkah Zegion Gelar Insect Queen Kemampuan Skill Unik Queen of Warship Valkyrie Resistensi Ketidak efektifan ngeri Ketahanan serangan fisik Resistensi pengaruh alami Resistensi anomali keadaan Ketahanan serangan mental Untuk petualang biasa Mustahil untuk mengalahkannya Kekuatan Apito telah lama Melampaui kekuatan mantan Demon Lord Dan meskipun dia masih Selangkah lagi Dari kelas S Khusus yang telah Diidentifikasi oleh negara kita Dia seharusnya lebih kuat Daripada klaiman tua yang terbangun Selain itu Menurut Apito Queen of Warship Dapat menciptakan Sembilan Majin Type Tipe Serangga Selanjutnya adalah Zegion Zegion Eksistensi poin 4.988.000 Rush Water Insect God Upper Tier Divine Monster Spirit Berkah Berkah Rimuru Gelar Miss Lord Sihir Sihiroh Angin Kemampuan Skill Ultimate Illusion King Mepsito Resistensi Pembatalan Serangan Fisik Pembatalan Anomali Keadaan Pembatalan Serangan Spiritual Pembatalan Pengaruh Alamiah Perlawanan Serangan Ilahi Selanjutnya adalah Adalman Eksistensi poin 877.000 Rush Necromancer Spirit Medium Divine Monster Spirit Light Spirit Berkah Rimuru Gelar Gehenna Lord Sihir Sihir Necromancer Sihir Suci Kemampuan Skill Ultimate Book of Magic Necromonicom Resistensi Serangan Fisik Tidak Valid Serangan Mental Tidak Valid Anomali Keadaan Tidak Valid Pengaruh Alami Tidak Valid Resistensi Serangan Ilahi Ketahu itu Roh yang Mati Tapi Juga Dengan Atribut Cahaya Dari Kelihatannya Adalman Mungkin Yang Paling Mirip Demon Lord Dalam Penampilan Dan Rasanya Ironis Bahwa Dia Memiliki Atribut Cahaya Selanjutnya adalah Wenti Eksistensi poin 984.000 Ras Naga Gehenna Berkah Berkah Rimuru Gelar Gehenna Dengan Dragon King Sihir Sihir Hitam Nekromansi Kemampuan Skill Ultimate Atena Resistensi Serangan Fisik Tidak Valid Serangan Mental Tidak Valid Anomali Keadaan Tidak Valid Pengaruh Alami Tidak Valid Resistensi Serangan Ilahi Di Bawah Pengaruh Evolusi Eksistensi poin Mereka Menjadi Sangat Tinggi Jadi Dengan Peningkatan Resistensi Mereka Menjadi Hampir Sempurna Hal Yang Sama Berlaku Untuk Adalman Mungkin Dengan Jenis Perlawanan Yang Hanya Bisa Dimiliki Seseorang Yang Telah Meninggal Sekali Selanjutnya Adalah Sion Resistensi poin 4.229.000 Kurang Lebih 1.800.000 Untuk Go Rikimaru Rush Fighting Oni Upper Tear Define Monster Spirit Berkah Berkah Rimuru Gelar Warlord Teknik Shinken Jetsu Kemampuan Skill Unique Koki Resistensi Pembatalan Serangan Fisik Pembatalan Anomali Keadaan Pembatalan Serangan Spiritual Pembatalan Pengaruh Alemiah Perlawanan Serangan Ilahi Dengan Wajah Bangga Sion Menjelaskan Kekuatannya Padaku Sementara Aku Mendengarkan Instruksi CL Dan Pada Umumnya Tidak Ada Yang Salah Kekuatan Sion Tidak Bergantung Pada Skill Senjata Sion Adalah Kelas Midikal Dan Bahkan Jika Dia Memiliki Skill Ultimate Dia Masih Bisa Melukai Pemegang Skill Ultimate Tubuhnya Saja Sudah Cukup Menjadi Ancaman Ditambah Infinite Generation Adalah Mimpi Buruk Jika Ingin Bertarung Dalam Bertarungan Ketahanan Menghabiskan Energi Lihat Eksistensi Poin Sion Terlebih Dahulu Itu Cukup Untuk Menyamai Nilai Benimaru Yang Tinggi Artinya Jumlah Mana Yang Sangat Besar Jadi Pertarungan Ketahanan Jelas Bukan Strategi Yang Baik Resistensinya Juga Sempurna Satu Satunya Cara Untuk Menang Adalah Dengan Menantang Secara Langsung Yang Sebenarnya Hanya Cara Untuk Memiliki Sedikit Simpati Untuk Melawan Sio Nah Selanjutnya Adalah Pembahasan Tentang Iblis Primordial Diablo Testarossa Dan Kawan-kawan Tapi Itu Akan Dibahas Di Video Selanjutnya Selamat Menantikan Tentang Iblis Primordial 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 Tentang Iblis Primordial